Terima kasih. Karena walaupun di dunia ini terasa berat, tetapi kalau kita mengikuti rencananya, kehendaknya, pasti kita akan selamat. Hai di dalam Tuhan, kita ada kemenangan. Haleluya. Sebelum itu mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus buat kesempatan pada saat ini. Kami mau menyatukan hati kami, memuji-Mu, menyembah-Mu, kami mau mengguguti rencanamu dalam hidup kami yang luar biasa. Ajar kami menurut akan perintah-Mu Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Yesus. Hai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Mataku Tertuju padamu Segenap hidupku Ku serahkan padamu Bimbing aku Masuk rencanamu Untuk membesarkan kerajaanmu Ku mau mengikuti Kehendakmu 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 Ya Bapak Ku mau selalu Menyenangkan Hatimu Mataku Mataku Tertuju padamu Mataku Tertuju padamu Hidupu Hidupku Hidupku Ku serahkan padamu Bimbing aku masuk rencanamu Untuk membesarkan kerajaanmu Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapak Ku mau selalu menyenangkan hatimu Ku mau selalu menyenangkan hatimu Ku mau Tuhan mengikuti rencanamu Kehendakmu dalam hidup kami Kami mau Tuhan suruh kehendakmu Kami percaya padamu Hanya padamu Yesus Kami percaya Rencanamu yang terbaik Terjadi dalam hidup kami Kami percaya Tuhan Hanya padamu Oh Yesusku Oh Tuhan Haleluya Haleluya Oh Kami percaya padamu Berserah Berserah kepadamu Tuhan Dalam naunganmu Dalam dekatamu Tuhan Kami percaya Haleluya Haleluya Oh Oh Haleluya 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 Kehendakmu 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 Ya Bapak Ku Mau selalu Menyenangkan Hatimu Ku mau mengikuti kehendakmu ya apa-apa Ku mau selalu menyenangkan hatimu 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 Terus puji Tuhan kita bisa kembali pada acara kuasanya tak terbatas Puji Tuhan kita boleh bersama-sama disini melihat bagaimana karya Tuhan Yang selalu baru setiap pagi yang selalu ada dan terus akan ada Kenapa? Karena Tuhan itu baik buat kita Tersebabnya kesempatan ini Suatu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan di dalam diri saya pribadi Untuk bersaksi disini bagaimana Tuhan yang sudah tersalib buat saya Yang sudah menembus dosa saya Memperbolehkan saya masuk di dalam satu pelayanan di gereja ini Sebelum jauh saya ingin memperkenalkan diri Nama saya Budi Sugiarto Dengan jabatan yang lain atau pekerjaan Sebagai seorang pengajar di salah satu sekolah menengah di salah tiga Dan di gereja ini menjadi salah satu tim pengembalaan Dan itu membuat saya hari-hari ini Exciting semangat ya di dalam menempuh di dalam mengisi hidup ini Nah, puji Tuhan Saya dikaruniai dua orang putri Yang hari ini sudah bekerja semua puji Tuhan Dan cukup jauh Yang satu di ujung barat Yang satu di ujung timur Satu di Jakarta Satunya di Surabaya Duanya Tuhan sudah memberikan sesuatu yang terbaik Hari ini tetap didoakan muat mereka Karena hidup itu selalu bertumbuh, berkembang Dan semacam-macam Nah, pada kali ini saya ingin menceritakan Satu kasih karunia Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita Sebagai anak Tuhan Ya Yang boleh saya sampaikan disini Bahwa Tuhan itu baik Semuanya itu ada rancangannya Semuanya itu ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita Kalau sampai sesuatu itu membuat kita ini kok gak nyaman Mencobalah untuk tetap ada disitu Karena kita jangan sampai keluar dari perahu yang ada Tuhan Yesusnya Waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyebrang Disana dia kena badai yang begitu kuat Sehingga mereka Kebingungan Padahal mereka adalah seorang Nelayang Penguasa Menguasai danau itu Menguasai perairan Tetapi Yang terjadi tetap saja Mereka Mereka kebingungan Dan kemudian dia minta tolong Tuhan Yesus Intinya disini bahwa Setiap kita ini Di dalam kehidupan ini Yang diumpamakan sebagai Sebuah Perahu kehidupan Itu kita akan mengalami Yang namanya badai Tapi tenang Tenang Saat bersama dengan Tuhan Badai itu akan Lalu Intinya Kita ada dimana Kalau kita ada di dalam pikiran kita sendiri Selesailah Kisah ini dimulai 5 tahun yang lalu Saya berbahagia sekali Bisa diundang disini Dimana di 5 tahun yang lalu Istri saya Pulang rumah Bapak Dengan kondisi yang Puji Tuhan Sehat Kenapa sehat Satu tahun sebelumnya Dia mengalami Beberapa kali Masuk rumah sakit Dan salah satu dokter Mewajibkan dia Untuk MRI MRI ya Discan begitu Dan disana Diketemukan satu penyakit Dan menurut dia Penyakit itu tidak mengganggu Sangat tidak mengganggu Sangat tidak mengganggu Begitu ini pikiran Dia menggunakan Wah ibu ada sakit ini Wah Dia berpikir malah Begitu Berpikir Oke Selesai itu Dia tidak tidak pikirkan Dia tidak bahas lagi Dan Saya mencoba untuk Dia tidak fokus ke situ Saya mencoba Dia untuk fokus ke hal yang lain Dan puji Tuhan Saya inginkan Dia ikut di dalam pelayanan Karena saya Cukup diberi tugas Untuk melayani Cukup banyak Dan istri belum Sementara anak-anak sudah Puji Tuhan Di salah satu unit Dia pelayanan Di gereja Sudah ada jadwal rutin Buat dia Saya bersyukur disitu Karena Saya berpikir Kalau kita ada di dalam Tuhan Apapun yang terjadi Safe Aman Tetapi kalau kita di luar Tuhan Siapa yang membuat kita aman Siapa yang memberi jaminan Kita aman Tidak ada Nah itu sebabnya saya dorong dia Nah puji Tuhan Dia mulai masuk satu pelayanan Dengan teman-temannya Dia mulai suka begitu Tetapi sekali waktu Dia harus masuk kembali ke rumah sakit Setelah rumah sakit Dengan masalah yang berbeda Dari yang pertama Yang kedua ini masalahnya berbeda Dan kemudian Karena dokternya saya kenal Ya cukup kenal Puji Tuhan Saya Masuk ke orang periksa Dan saya Kontakt dengan dokter Itu dok Ini Punya sakit Ini Saya bisa tunjukkan Oh iya Nah ibu bagaimana Saya gak apa-apa dok Tapi Saya gelisah disitu Dia sampaikan Dokter menyampaikan Ibu Saya punya pasien Semacam itu Ada yang dioperasi Sembuh Dan Hari ini masih ada orangnya Ada yang tidak dioperasi Dan tidak apa-apa Dan hari ini tetap ada orangnya Ya Karena yang masalah penyakitnya itu sudah selesai Dia pulang kan Kita pulang Selesai Masalah yang satu itu Tidak diutik-utik gitu loh Dan kemudian sekali waktu Kami berencana Merenovasi rumah Karena memang Belum selesai rumah kami Kemudian Di dalam Tanya-jawab Tanya-jawab Dia ngomong Aku tak menyelesaikan masalahku dulu ya Wah saya setuju Ya boleh Boleh Diperiksakan Kemudian Sekali waktu Kembali ke dokter yang pertama tadi Dicek ke sana Dan direkomendasikan ke sebuah rumah sakit yang terkenal di Jawa Tengah sebagai rumah sakit Provinsi Dia ke sana Diperiksa Bla 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 Ibu harus operasi Dan posisi yang semacam ini Dia melihat rumah sakitnya tidak pede Tidak yakin Tidak sif secara hati Waduh saya bingung pada waktu Saya lagi Dalam kondisi Seminar Di Semarang juga Saya ketemu Dan saya ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Dia minta ke rumah sakit swasta Di rumah sakit swasta ini Dia ingin mau Kalau dioperasi disitu Wah Saya harus merevisi Surat rujukan Saya kontak ke dokternya Dan boleh diperiksa ulang Kemudian rujukannya dirubah Ke rumah sakit yang satunya Ke swasta Dan yang terbaik Puji Tuhan Tuhan itu bikin semuanya lancar Dan kemudian dia dioperasi oleh seorang senior Dengan gelar di depan yang cukup mentereng Profesor Dan ini seorang ahli bedah yang sudah sangat terkenal Dia dirujuk ke sana oleh seorang dokter internis Penyakit dalam ya Dan itu yang nangani Operasi berjalan cukup lama Hampir 5 jam Ya itu lama dan tidak itu relatif sekali Tapi bagi kita yang nunggu Waduh Berdoa itu kami berdua dengan anak saya yang kedua yang masih kuliah Yang satunya sudah kerja di Surabaya waktu itu Dan puji Tuhan Keluar Ditunjukkan sama kami Pak ini hasil dari operasinya Wah ngeri Bapak Ibu Tuhan Kok segini banyak Katanya dikit Nah pertanyaan itu tersimpan di dalam pikiran saya Oke selesai Kemudian masuk ke ruang HG Ke HCU ya HCU Satu malam Kemudian malam berikutnya Dia sudah ada di ruang perawatan Tiga hari Oleh sang dokter bedah Dia mau kan Clear Operasinya bagus Hasilnya bagus Hasilnya bagus Puji Tuhan Bayangan saya pulang dong Tapi enggak Enggak boleh pulang Wah Padahal dari gereja sudah ngomong Pak Budi nanti kasih kesaksian ya di gereja Kita akan adakan drama untuk paskah Akan bercerita tentang keluarga Wah Pakai sebagai sebuah keluarga yang bagaimana Saya belum mengerti skenario nya waktu itu Dan selanjutnya Bapak Ibu Tuhan membawa kepada satu kondisi Disana dua belas hari Tiga hari oleh ahli bedah selesai Tapi dua belas hari perawatan Kenapa lama saya bilang gitu Setiap dicantolkan itu ada satu obat yang dicantolkan Masih ada level harganya Saya melihat Waduh Tuhan sakmono 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 Banyak sekali Gede 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 gitu Tapi saya enggak masalah sih Terserah lah Tuhan begitu Karena saya yakin Saya melayani Tuhan Saya hidup untuk Tuhan Kalau hari ini ada di dalam posisi ini Itu pun saya aminkan Itu rancangan Tuhan Saya dari Semarang ke sini Waktu itu masih ada gerbang pagi Saya ditugaskan Dan saya harus berangkat jam 3 pagi Dari Semarang Dan sampai di sini jam 4 Harus ikut gerbang pagi Saya coba menomorsatukan Tuhan Dan puji Tuhan Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan Selesai dua belas hari Itu hari Selasa Selasa pagi Divisit oleh dokter Saya ketemu dengan dokternya Bagaimana dok? Besok pulang pak Karena sudah beres semua Sudah bagus Kondisi ibu bagus Besok pagi Ketemu dengan dokter Gisi Karena ibu nanti harus Makan tertentu Pada satu waktu Ya Nanti ke Salat 3 saya rekomendasi Kepada dokter Gisi Plus dokter Internis lagi Dikembalikan ke dokter internis Yang ada di Salat 3 Terima kasih dok Siap Terima kasih Saya salamin Ucapan terima kasih Saya packing Untuk besok pulang Saya telepon ke rumah Besok kita pulang Sebelum pulang kita main ya Saya ngomong sama istri Besok kita main ya Kemana-mana Iya Hati yang gembira Adalah obat Nah itu sebabnya Saya ajak mereka Untuk dolan dulu Saya telepon ibu Ibu Istri mau pulang Oh iya puji Tuhan Tapi kita mau dolan dulu Iya mobil saya kontek dari Salat 3 Mas Kita main Nanti coba cari obyek yang bagus Puji Tuhan Dan Berjalan Bapak Ibu Sore Malam hari Jam 9 Panas Jam 10 Panas sekali Dan jam 12 Saya direkomendasi Ke rumah sakit yang lebih canggih katanya Di Semarang juga Dan jam 12 Itu hari Rabu Anfal Kemudian Sudah Saya sampaikan sama suster-suster Tolong jangan dicabut alat-alatnya Sampai anak-anakku datang Jam 6 pagi Anak saya datang dengan ibu Sudah di rumah sakit yang berbeda Mikir dia di rumah sakit yang satunya Tapi ternyata dia di rumah sakit yang satu Dan di UGD Dengan alat-alat yang macam-macam Dia begitu datang Salah satu sudah dicopot dan dia nangis Hati saya langsung Aduh Tuhan Kok gini Rancanganmu mana Begitu kan ya Tetapi pikiran saya tetap pada Tuhan Tuhan Engkau pasti memikirkan sesuatu yang baik Dan setelah itu Tuhan panggil dia jam 6 itu Anak saya ada ibu saya ada Dan proses pulang Hari Jumatnya itu Jumat Agung Itu kan April Tanggal 17 2017 Rabu sahabat pulang Kamis Kita Makamkan Dan hari Jumat Saya sudah ikut Ibadah pasca Di gereja Mikir Teman-teman Kok Kayak gitu kamu gak bersedih Bersedih Kamu gak kehilangan Oh kehilangan sekali Tapi kok Begini Iya Seperti kata Daud Waktu anaknya itu Sakit Dia gak mau makan Pokoknya Dia kerjakan Yang terbaik Sampai dia berpuasa Untuk minta anaknya itu Tidak mati Tetapi begitu mati Begitu dipanggil Tuhan Begitu selesai Ya sudah Saya akan Memperbaiki diri Dan dia Mau dilayani Untuk kasih makan Semacam itu juga Ya sudah Tuhan Kalau memang sudah ambil Ya sudah ambil Nah berjalan itu Itu yang pertama Padahal dia pulangnya Adalah untuk Sembuh Dan yang membuat dia Pulang ke rumah Bapak Bukan sakit Yang karena operasi itu Bukan Tetapi yang lain Tapi apakah saya harus komplain Enggak Kerjakan saja bagiannya Tuhan Nah itu yang pertama Kesedihan Jadi bagiannya Kehilangan yang luar biasa Tentu Kemudian Seperti perahu itu Kena badai Saya harus sendiri Anak laki-laki Dengan satu putri Yang masih sekolah Ekonomi ya Haleluya Puji Tuhan Saya harus menata Ulang semuanya Rumah dan sebagainya Saya harus tata Andalan saya kemana Cuman Tuhan Tuhan aku gak ngerti Jalan ini Sama sekali gak ngerti jalan Harus menyelesaikan Masalah istri Yang ada di luar kan Saya gak tahu Masalah apa Kalau saya kan masalah saya Tahu jelas Tapi masalah istri Dia juga ada Satu unit kerja Kan ada banyak hal Yang harus dikerjakan Dan harus diselesaikan Saya harus kerjakan Dan selesaikan Dan puji Tuhan Gak sampai Satu semester Gak sampai satu Tiga bulan Semuanya clear Clear Saya pelaskan semua Plas Plas Lega disini Waktu kita itu Berurusan dengan Tuhan Satu dua tahun Saya bergumul dengan anak saya Yang harus kuliah Pembiayanya bagaimana Tuhan sediakan Sedikit-sedikit Gak apa-apa Pokoknya kita Bisa bereskan Mulai dari saat itu Ekonomi mulai dipulihkan Tuhan Ajaib Kuasanya Tak terbatas Kemudian Di tahun yang Parah itu Bapak ibu saudara Yaitu masa pandemi Saya sendiri di rumah Anak saya sudah kerja Yang kecil yang kuliah tadi Sudah kerja Di Semarang Itu waktu Delta Dia gak boleh pulang Semarang Lodon Gak boleh keluar Salah tiga Saya sendiri Di rumah Kalau terjadi apa-apa Siapa yang mau kontak Wah Supaya Saya tidak berpikir Kesitu Saya Membangun komunitas baru Dengan teman-teman itu Waktu itu Kan ada Jogo Tonggo Yang untuk Jawa Tengah Terkenal Saya gerakan itu Karena saya diingatkan Tuhan Berbagilah Saat kamu berbagi Di situ Kamu akan dijagai Tuhan Saya ingat anak-anak saya di sana Anak saya di sana Tuhan Aku gak bisa jagiin mereka Tetapi saat aku Mengerjakan bagian Tuhan Di sini Tuhan akan selesaikan masalahku Yang ada di sana Puji Tuhan Mereka aman di masa Delta Dan saya juga aman di situ Bahkan bukan hanya aman Saya bisa membangun komunitas Untuk meng-cover teman-teman yang Lagi isoman Lagi kena Bahkan Puji Tuhan Selesai Delta Masuk Omikron Puji Tuhan lagi Kedua anak saya kena Ya Haleluya Satu dulu Surabaya Setelah itu disusul Jakarta Agak parah Selesai mereka Gantian yang di rumah yang kena Sedih? No Ya Biasa panas badan dan sebagainya Tapi Mencoba untuk tetap Bersemangat Karena tanpa itu gak bisa Tanpa itu gak bisa Nah Itu sebabnya Ada satu ayat yang saya mau bacakan Buat kita semua Supaya kita memiliki solusi Kok kenapa ya Bisa Sendirian Di masa sendirian Gak ada istri Bisa sampai 5 tahun Acaranya dimana? Kok bisa begitu? Ya Pikiran kita Jangan disini Pikiran kita Jangan kita Kebutuhan kita tentang Itu Kita sibukkan diri kita Untuk Tuhan Mana kalau kita sibuk Untuk Tuhan Kita gak akan mikir ini Kalau kita mikir ini Ya mikirnya Gitu terus Kayak kita lagi Puasa Waktu kita puasa Kita mikir makanan Ya lapar dan lemes Betul ya Tapi pada saat kita Bekerja Bekerja Tahu-tahu Loh Sudah waktunya Kita berbuka puasa Ini saya terapkan Ini saya pakai Untuk kehidupan Kesendirian Hari ini Sudah 5 tahun ini Ayatnya di dalam Filipi 4 Ayat yang ke 8 Jadi akhirnya Sudara-sudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap Didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah Semuanya itu Jadi jangan mikir kesini Tapi mikirlah kesana Nah waktu mikir kesana Yang gak baik-baik itu tadi Yang negatif Kebutuhan kita yang macam-macam Gak akan Mengganggu kita lebih jauh Dan puji Tuhan Di gereja ini Melalui Pak Hengki Saya dipercaya Diberi tugas yang cukup banyak Sehingga saya sibuk Dengan kesibukan ini Kan sibuk positif Gak di rumah Telek-telek Siapa yang nanti calon istriku Aku kok sendiri Aku kok begini Meratapi nangis Heeeh Kasian Tuhan lelihat kamu Eh anakku Kamu cengeng Atau Eh anakku Kenapa kamu Kamu kok gak bersuka cita Paulus yang di dalam kondisi Yang gak baik saja Dia sampaikan Bersuka citalah Senantiasa Sekali lagi Aku katakan Bersuka citalah Waktu dia ngomong bersuka cita ini Wah Power Kekuatan daripada Tuhan Mengalis sama kita Dan memproteksi kita Menjagai kita Jadi Siapapun yang dalam kondisi sama Seperti saya Atau sedang ditinggal Oleh orang yang dikasih Lekat sama Tuhan Tuhan sebagai sumber Penghiburan kita Tuhan sebagai sumber Inspirasi kita Tuhan sebagai Yang melindungi kita semua Itu yang akan menjagi kita Yang kedua Terus Sibukkan diri Dengan Tuhan Pikiran kita Sibukkan diri Dengan yang baik-baik Disana kita akan lihat Ajaiban Tuhan Tetap memelihara kita Saat ini Besok Dan selama-lamanya Bukan hanya diri kita Tetapi anak cucu kita Itu janji firman Tuhan Bagi kita Dan jangan kemana-mana Apapun yang terjadi Tuhan ada Dan Tuhan akan terus ada Buat kita semua Tuhan berkati Shalom Shalom Sejahtera Buat kita semua Terima kasih Seorang yang dikasihi Tuhan Kita hanya hidup Hidup Terima kasih Shalom Tuhan itu Sampai Terima kasih Bapak Bapak Dua orang Dua orang Dua orang Dua orang Dua orang Suami istri Naik pesawat Tuhan 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 bergumur Tuhan bergumur Tuhan bergumur Tuhan bergumur dengan salah satu penyakit yang sangat mematikan Bumi tidak lama lagi Kita harus kembali ke surga Sejak hari itu kita tidak mau lagi Berbuat dosa apapun Sekecil apapun Kita mau hidup lebih berkenan kepada Tuhan daripada waktu sebelumnya Memang semua orang Memang semua orang rata-rata menakuti sesuatu yang disebut dengan kematian Tapi perhatikanlah apa yang dikatakan di dalam wahyu pasal yang ke 14 ayat yang ke 13 Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka Jadi salah satu cara istirahat dari segala jerih lelah di bumi adalah kematian Dan cara seorang mati tidak semata-matanya diukur dari panjangnya Karena Alkitab berkata gini Sebab anak gugur itu datang dalam kesiasiaan dan pergi dalam kegelapan Dan namanya ditutupi kegelapan Tapi perhatikan Jika orang memperoleh seratus anak dan hidup lama mencapai umur panjang Tetapi ia tidak puas dengan kesenangannya Bahkan tidak mendapat penguburan Kataku anak gugur lebih baik daripada orang ini Jadi kalau ada orang mengandung Sementara di dalam kandungan anak itu harus pulang ke surga Itu jauh lebih baik daripada orang yang umur panjang Tapi tidak mendapatkan kehidupan yang benar Lebih baik umurnya pendek Jadi apa yang kita dengar bersama-sama dengan pendeta muda Budi ini sangat memberkati kita Kita terus berdoa Kita terus bersimpati bahwa yang menjadi perkenan Tuhan bukan masalah berapa panjang umur seseorang Berapa panjang umur istri yang dikasihinya Tetapi seseorang setelah dia berkenan di mata Tuhan Maka dia waktunya dipanggil Caranya bisa penyakit Caranya bisa sebuah musibah Caranya bisa juga dengan mungkin kesedak Dengan berbagai-bagai cara Tapi apapun caranya Itulah cara untuk kita kembali kepada Tuhan Sebab di dunia ini kita hanya sesaat Oke kita tunduk kepala dan kita mau berdoa Tuhan kami bersyukur Apa yang telah disampaikan namamu pada pendeta muda Budi Telah memberkati semua kami Kuatkan keluarga ini Tuhan Sepeninggal istri yang dikasihinya Harus hidup dengan putri-putrinya Biarlah Tuhan menguatkan keluarga ini Dan tujuan rancangan Tuhan melalui hambamu Pak Budi dan juga anak-anaknya Terus berlangsung Dan Tuhan menyempurnakan lagi dengan apa yang dikerjakan hari-hari ini Dan semua kami juga mau belajar bahwa Perkenanan Tuhan atas hidup kami di bumi Tidak diukur dari panjangnya sebuah usia Tapi diukur dari kami hidup di bumi Dengan berkenan kepada Tuhan Supaya kami boleh beristirahat dari jerih lelah kami selama di bumi Sehingga kami sangat diberkati juga apa yang Daud katakan Bahwa Daud ingin tahu kapan ajalnya dan apa yang menjadi tandanya Sehingga selalu bersiap-siap Terima kasih Tuhan Biarlah apa yang telah dialami oleh hambamu Pak Budi akan menjadi berkat bagi semua kami Menjadi inspirasi bagi kami dan kami juga berjaga-jaga Tentang hidup kami, kesehatan kami Dan saat mana kami harus kembali kepada Tuhan Biarlah semua yang mendengar, semua yang memperhatikan Semuanya diberkati Dalam nama Tuhan Yesus Doa dan ucapan syukur ini kami naikkan Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!